Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan hari ini saya mau mereview aplikasi fintech dana syariah yang dimana saya itu berinvestasi di dana syariah saya nyobain investasi itu di empat platform sebelumnya itu di empat platform yaitu pernah dibibit ajaib alami dan juga dana syariah ya tapi kali ini saya mau fokus bahas tentang dana syariah saja ya Hai ke saya masuk dulu saya masuk dulu Hai dan ini portfolio saya ya di dana nilai aset saya yang sudah masuk ke dana syariah itu 217 juta ya apakah ini sekaligus angkanya apakah saya langsung memasukkan angka atau uang 217 juta sekaligus ini tidak ya saya mengawalnya itu dari uang satu juta jadi saya cari filnya ya dulu itu saya cari filnya dari syariahnya tahun lalu lah tahun lalu lebih itu satu juta sebulan kemudian itu dapet bagi hasil itu satu persennya satu persennya jadi satu juta satu persennya itu berarti 10.000 nah mulai semangatkan saya kemudian saya tambah lagi ya saya tambah lagi saya tambah lagi dan sampai setahun lebih ini dana yang sudah masuk itu 217 juta ya dan total imbal hasil yang saya dapat itu setahun lebih ini udah 17.953.000 rupiah ya tadi pagi jam 10 dapat email dapat email itu dapat bagi hasil 119.000 rupiah ya Oke ini lihat portfolio saya jadi setahun lebih ini dari dana 217 juta itu saya sudah dapat alhamdulillah 17.953.000 rupiah jadi rata-rata satu bulan ini saya rata-rata dapet 2 juta lah ya 2 juta lebih dikit kadang kurang dikit ini saya belum top up ya saya belum top up ke dana syariah biasanya saya kalau nanti uang dapat uang lagi daripada saya tabung paling tabungan itu saya tabung ke dana darurat ya nanti selebihnya itu saya pindahkan ke dana syariah Oke ini portfolio saya detail imbal hasil ya tunggu dulu detail imbal hasil ini riwayat dulu ini riwayat ini kan tambah dana kan ini dari 217 juta itu saya nambahnya itu dari 1 juta 6 juta 1 juta 2 juta 4 juta 11 5 3 1 2 5 5 2 5 2 1 kan minimal itu pendana turun 1 juta jadi minimal ada uang 1 juta ya saya masukin ya lumayan nanti bulan depan saya dapat satu persennya tapi itu satu persen itu mutlak sebelum tahun lalu bulan lima ya setelah tahun lalu bulan lima itu ada potongan ada pacat ya pacat PPH 23 11 sebesar 15% jadi yang tadinya itu kalau uang 1 juta itu dapat bagi hasil 10.000 tapi karena dipotong pacat PPH 23 11 15% sebesar 15% maka saya dapatnya 8500 tapi udah alhamdulillah sudah alhamdulillah nah ini kan dawang 3 juta 2 juta langsung 28 ada 5 juta 3 juta 5 juta pokoknya total ini saya sudah sudah sampai 217 juta dan apakah sudah pernah tertarik ya sudah pernah nih saya melakukan penarikan itu 1 2 3 4 5 5 kali penarikan ya pernah narik juta pernah narik 20 20 ini dulu tak tarik saya dulu tak pindahkan ke investasi kawan ya saya dulu investasi ke kawan jadi saya tarik 20 kemudian pernah narik lagi 5 juta 4 juta 5 juta dan ini bisa narik itu kalau pendanaan sudah selesai ya kalau proyeknya sudah selesai baru disini 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 dana tersedia itu muncul baru bisa ditarik ya tarik itu bisa tarik semua sih itu bisa tariknya klik tarik semua itu bisa ditarik semua ya jadi saya sudah pernah narik ya banyak lima kali ya kemudian balik lagi ke riwayat ya riwayat imbal hasil oke ini imbal hasil saya yang saya terima ya ini dari Desember dari bulan ini saja tunggu dulu ini Desember Oh proyek terakhir ini ya dari dana tiga juta itu imbal hasilnya 28 28.050 ini dari Desember ya dari bulan Desember saya enggak begitu ngitung ngitung banget sih dulu pokoknya satu saya ngitungnya itu gampangnya satu bulan ini ya lumayanlah dapat satu persen gitu ya dari pendanaan nah ini kalau misalnya baik lagi ke sini ya kayak uang lima juta itu imbal hasil diterima 51.000 2 juta itu 19.805 tunggu dulu nih coba kita scrolling dulu paling bawah ya saya sekolah Alhamdulillah saya udah puluhan kali dapat imbal hasil ya udah banyak lah Alhamdulillah pokoknya total itu sampai 19 juta kita di 17.900.000 tadi ya oke ini imbal hasil kemudian Hai kemudian apalagi ya tunggu dulu Hai detail imbal hasil oke detail imbal hasil ini terakhir saya top up itu kan sejuta ya sejuta ini 16 persen 16 persen ini saya cari yang eh proyeknya itu durasinya yang sebentar saja dikarenakan mungkin perkiraan nanti puasa saya pulang ya jadi nanti pas puasa ada proyek yang selesai nanti uangnya bisa saya gunakan untuk kebutuhan jadi kawan-kawan kawan-kawan juga kalau lagi butuh sekian bulan kemudian itu lebih baik diperkirakan kalau kalau pilih proyek-proyek yang ketika nanti dana itu dibutuhkan pas jatuh tempo ya pas selesai jadi eh dana pokoknya bisa diambil ya Hai nih terakhir kan sayang kasih dana sejuta ya top-up sejatu juta Hai ke ini kemarin 17 juta tuh 7 juta itu mulai top-up 12 Januari jadi saya gitu kawan-kawan jadi saya itu ya ada dana lebih lebih dari dana darurat selama empat bulan selebihnya saya investasikan ya lumayan dari dana 217 juta ini saya satu bulan dapat rata-rata itu dapat dua lah dan itu cukup untuk membayar kos-kosan jadi saya tinggal di Bali ini membayar kosnya itu sejuta 200 jadi masih sisa 800 ya di itu cukup untuk membayar kosan jadi saya udah nggak pusing mikirin uang kosan lagi sisanya 800 800 itu bisa untuk nambah uang dapur ya ya dapat uang dapur jadi pasti income saya satu bulan itu alhamdulillah dari dana 217 ini sebuah bulan itu dapat dua juta lah pasti income enggak kerja lagi udah dapat dua juta satu bulan dan saya targetkan ini saya kan punya target itu pasti income-nya itu kan 3 juta satu bulannya itu ketika saya hitung-hitung saya hitung-hitung kalkulasi pakai simulasi ini ini untuk bisa dapat tiga juta satu bulan itu kalau dengan pendanaan 17% itu dananya dibutuhkan 250 ya jadi planning saya planning saya itu planning saya nanti saya saya stop saya stop di di angka 250 kemungkinan ya kemungkinan mungkin bisa berubah bisa lebih sedikit atau lebih banyak ya anggap ini ini yang 18% 12 bulannya nih ya waktu itu saya pernah ngitung-ngitung ya ini kalau saya masukkan dana 250 juta dengan imbal hasil per tahun tuh 18% ya saya ngitung hasilnya yaitu satu tahun 295 juta 500 ribu rupiah 95 dikurangi 250 kan 45 ya 45 juta 500 ribu rupiah tapi ini belum dipotong sama ini belum dipotong sama pajak ya pajaknya kan 15 persen di pokoknya saya ngitungnya itu untuk dapat penghasilan 3 juta itu saya ngitung pernah itu sekitar 220 juta ya oke demikian kawan-kawan eh berbagi pengalaman saya yang sudah setahun setengah ini investasi di platform fintech dan nasari ya mudah-mudahan amanah ya mudah-mudahan selalu amanah kalau seandainya ini sampai onomnya kabur waduh ya Allah na'udzubillah minzaligah saya nggak tahu bakal jadi apa ya mudah-mudahan selalu amanah ya ya mudah-mudahan amanah oke terima kasih mudah-mudahan manfaat video dari saya ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati